Intro Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel saya Indi Driver dan semoga Anda beserta keluarga selalu sehat selalu di tengah pandemi Corona yang masih melanda dan kali ini saya akan membuat vlog tentang mobil bekas yaitu Honda New CR-V tipe 2.4 Prestige tahun 2015 tapi sebelum melanjutkan video ini bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Honda New CR-V tipe 2.4 Prestige Fast Sleeve ini merupakan salah satu mobil yang banyak atau bisa dibilang cukup favorit selain brand Honda yang begitu kuat CR-V ini adalah sebuah SUV yang cukup baik dan ini adalah CR-V generasi keempat dan ini yang tipe facelift jadi sudah ada pembenahan di sejumlah faktor kalau dilihat dari tampangnya memang ini sangat apa ya sangat gagah cantik tapi juga elegan secara pribadi saya sangat suka dengan model mobil ini walaupun model itu selera sebenarnya ya dan menurut saya model CR-V ini atau generasi keempatnya adalah yang terbaik dibanding CR-V CR-V lainnya bahkan termasuk yang CR-V turbo salah satu yang menarik itu adalah betuk lampunya ini cantik sekali ini ada semacam dibalut oleh DRL dan lampunya ini sudah proyektor walaupun masih HID tapi untuk lampu jauh dan lampu sen itu masih bohlam biasa fog lampnya juga bohlam biasa reflektor yang biasa ini grillnya seperti ini yang facelift ini sudah diganti sama pemiliknya dari samping juga terlihat cantik dan gagah apalagi ini ada krumenya dari belakang sampai ke depan dari pilar A sampai ke pilar D jadi kegagahannya itu juga ditopang oleh rodanya yang besar ini ban standar ring 18 dengan velg 2 warna sudah ada cakram tentunya ada IBS, IPD, Brake Assist dan fitur keselamatan lainnya nah ini yang facelift ini lampunya dan ini ada sambungan atau menyatu dengan krum yang ada di sini nah ini dia cukup gagah dan untuk yang facelift ini ini sudah ada power backdoor tinggal pencet nah itu bagasi akan membuka sendiri ini bagasinya sangat lebar sangat lega cukup untuk menaruh barang-barang besar nah contohnya ini ini sebuah box yang cukup besar ini masih banyak ruang yang tersisa kalaupun kurang ini bisa dilipat ke depan ini jok keduanya ini ini bisa rata lantai ini ada cover penutupnya untuk membukanya seperti ini nah ini dia nah ini dia jadinya rata lantai jadi ini sangat lega sangat luas untuk menutupnya tinggal pencet di otomatis menutup jadi ini sangat ringkas sekali dan mobil ini tentunya sudah menggunakan keyless entry jadi untuk masuk tinggal nah begini nutupnya juga gitu tinggalin di pencet sepionya otomatis menutup untuk masuk nah tinggal tangan kita begini saja sudah membuka dan ini dia kabin dari New CR-V tipe 2.4 Prestige facelift tahun 2015 nah sebelum masuk ke kabin ini saya tunjukkan bahwa ini adalah kursi untuk driver atau pengemudi ini sudah elektrik nih ada ini pengatur ketinggian maju mundur ini untuk kerbahan dan reclining dari sandaran kursinya jadi ini memudahkan kita untuk mengatur posisi pengemudi yang nyaman CR-V atau New CR-V ini adalah sebuah SUV tipe medium jadi karena dia SUV medium tentunya kabinnya itu cukup mewah dan begitu masuk ke dalam itu memang memberikan nuansa atau rasa kemewahan joknya ini cukup nyaman selain tadi ada pengaturan elektrik ini juga sudah dibaluk kulit dan ini tempat duduknya ini ini sangat nyaman setirnya ini tentunya sudah dibungkus kulit ini nyaman digenggam walaupun ini agak kecil sebenarnya bagi saya ya kalau agak besaran dikit mungkin lebih enak ya ini sudah diganti sama pemiliknya di samping kanan itu ada cruise control ini ada pengaturan cruise control dan di sebelah kiri ini ini ada pengatur yang terhubung dengan head unit jadi mengaturnya dari sini ini volume ini untuk ini untuk menyari source-nya ini juga ada menu yang terhubung dengan sebuah LCD yang di depan sini nah jadi ya ini ada banyak pengaturan tinggal pencet di sini ada beberapa menu tinggal dipilih aja ini ada display ada gilas access setup lighting setup door setup ada macam-macam kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita untuk kembali tinggal pencet lagi ini door trimnya perpaduan antara plastik dengan kulit sama seperti joknya ini kulit ini ini keras gak terlalu keras sih yang ini yang ini empuk ini juga kulit ini pegangannya ini pengatur power window untuk mengunci ini spion kelipatan spion dan pengaturan spion handle-nya di sini bukanya di sini ini ada econ atau economic ini buat berkendara dalam eco mode nah di sini juga ada traction control atau vehicle stability control kalau Honda menyebutnya ini ada pengatur power back door nah ini dia balik ke setir ini ada pedal shift ini pengatur lampu sayangnya lampunya ini ini belum otomatis untuk mobil seharga 500 juta itu sayang kalau belum otomatis ini pengatur wiper dan lain-lain untuk tombol start engine atau start engine bottom itu ada di sini warna merah ini menarik lah warna merah ini nah itu dia speedometernya tadi terlihat ada berbagai macam indikator artinya mobil ini dipenuh dengan fitur ini juga ada pengatur menu-menu di sini ada odometer trip A range average fuel consumption trip B itu ada macam-macam ada suhu juga tinggal diatur MID-nya ini sayangnya ini buatan Panasonic karena ini ada E-nano-nya E-nano itu untuk AC sayangnya ini MID-nya itu kelihatan apa ya gak cocok lah untuk sebuah medium SUV dengan harga 500 juta rupiah pada harga barunya ini kelihatan sangat biasa ini pengatur AC-nya udah kelamit kontrol ini dual zone dengan bermacam-macam menu ini buat hembusan angin atau kecepatan hembusan ini arah hembusan angin ada beberapa pilihan ini ada rear juga rear defogger front defogger dan ini ada sink sink ini adalah karena ini dual zone artinya suhunya bisa berbeda antara kanan dengan kiri tapi kalau di sink akan menjadi sama nah 24 24 tuh kalau dimatikan dia akan sendiri-sendiri ini tuas transmisinya oh iya ini transmisinya otomatis 5 percepatan biasa atau konvensional bukan atau belum CVT sementara pada generasi setelahnya itu menggunakan CVT nah disini ada tempat penyimpanan ada colokan apa lighter disini ada waduh ini sponsor nanti nah ini penyimpanannya seperti ini bisa buat handphone ini buat macem-macem lah ini armrestnya bisa diatur begini jadi konsol tengah ini ada armrestnya dan ini bisa dibuka nah ini juga ada colokan power outlet ada beberapa nah itu dia ini cukup dalam dan ini ini udah cukup empuk berbeda dengan generasi sebelumnya atau yang tipe previous lift ini keras tapi kalau yang ini ini sudah cukup empuk walaupun empuknya itu nanggung ya ini masih plastik dan ini ada ornament wood atau wood panel nah ini dia memanjang dari sana sampai ke sini cukup panjang ini ada kotak penyimpanan disini sun viser nya ada cermin nya sayangnya gak ada lampunya sayang mobil kelas medium gak ada lampunya sayangnya lagi sepion tengahnya ini masih manual night and day view nya itu masih manual jadi belum auto chromatic sayang sekali nah disini ada lampu kabin seperti ini ini ada tempat kacamata dan ini karena tipe paling tinggi prestige ini ada sunroof nya bukanya yang ini manual kalau kacanya ini dari sini tuh tidak terlalu besar tapi lumayan lah nah bagi yang anda suka sunroof tentunya ini hal yang menyenangkan oh ya disini gak ada handbrake jadi remnya itu ada di kaki nah disana ini foot brake namanya tuh tinggal diinjek aja kita ke kabin tengah atau kabin baris kedua ini dia kabin baris duanya ini cukup lega ini posisi saya berkendara tadi dan ini adalah legroom nya sangat lega kaki bisa selonjuran dengan nyaman dan disini ada ventilasi atau lubang AC nya ada pengaturannya tapi ini belum ada power outlet nya ini bisa menampung tiga penumpang ini buat penumpang tengahnya ada armrest kalau gak pakai ada tempat minum kalau gak dipakai jadi kursi ketiga dan ini ada sandara nya jadi cukup nyaman untuk penumpang yang duduk sini terutama untuk anak kecil ya ini ISOV duduk di jog baris kedua ini ini juga cukup nyaman badan itu tertopang dengan baik tapi sayangnya ini jog nya tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sedemantara untuk sandaran ini ada dua step atau dua posisi ini posisi pertama dan ini posisi kedua jadi tidak bisa terlalu rebah cukup sih tidak terlalu tegak tapi juga tidak terlalu rebah cuman sayangnya untuk mobil sebesar ini ini sandroofnya ini bukan panoramik jadi ini kecil ada di depan untuk penumpang belakang kalau mau melihat ini harus maju ke depan dulu gini beda kalau misalnya panoramik cukup besar sampai sini ini bisa dirimati sampai ke bangku belakang gitu kan bagi sebagian orang itu sandroof itu menyenangkan gitu loh kalau lagi ada di tengah kota nah di kanan kiri banyak gedung tinggi itu kita bisa melihat indahnya langit Jakarta atau indah langit kota yang bertabur dengan lampu-lampu gedung kita jalan aja dulu tapi sebelum jalan saya ingin menunjukkan bahwa ini sangat mudah untuk mengatur posisi duduk yang nyaman bagi kita sesuai keinginan kita ini bisa rendah sekali seperti ini jadi berasa menyetir sebuah ya mini sedan lah semi-semi sedan lah tapi bisa ditinggikan sampai cukup tinggi sehingga pandangan kita tuh cukup leluasa melihat ke depan jadi berasa mengendari sebuah MPV tuh atau SUV nah ini benar-benar tinggi bahkan sampai ujung mesin depan aja itu kelihatan nah ini bisa kita atur dengan pengaturan elektrik tadi sesuai kainan kita dan ini sabuk pengamanya ini ada pengatur ketinggiannya jadi bisa diatur oke kita atur seterja dulu seperti ini nah kita jalan ini posisi duduknya ini saya suka sekali ini nyaman selain nyaman mobil ini juga cukup aman karena dilengkapi dengan 6 airbag 6 kantong udara ada di depan 2 ada di samping sini 2 di tengah 2 jadi cukup aman barusan lewat polisi tidur yang menyenangkan dari mobil ini adalah suspensinya itu tidak terlalu keras tapi juga tidak empuk ini cukup menurut saya jadi dari sisi kenyamanan itu dapat dari sisi keamanan itu dapat mobil new CRV 2.4L Prestige ini ini mesinnya 2400 cc hampir 2400 cc sedangkan tenaganya itu 190 PS di putaran mesin 7000 jadi udah redline itu jadi dari spesifikasi itu itu akan terlihat bahwa mesin ini untuk putaran bawah itu tidak terlalu bagus sementara untuk torsinya itu 222 di 2400 RPM sementara untuk putaran atas itu baru bisa dibilang cukup menyenangkan nah ini dia saya tarik dibelokkan cukup stabil tidak limbung dan karena bobotnya yang cukup besar tadi cukup berat dan powernya itu yang lebih enteng di putaran atas jadi ketika untuk tarikan di bawah itu terasa sedikit berat jadi selain mode eco drive yang warna hijau tadi itu ini ada juga ada sport mode jadi ketika dalam mode sport itu putaran mesin lebih tinggi tarikannya lebih enteng dan itu lebih menyenangkan untuk ngebut apalagi ini tradisinya itu otomatis konvensional bukan CVT jadi di perpindahan TV itu masih terasa ada hentakan itu lebih menyenangkan dibandingkan CVT ketika menikung pun juga tidak limbung jadi mobil bisa dikendarai dengan cukup nyaman untuk kegedapan kabin kalau suara-suara di kanan kiri ini itu bisa dibilang tereduksi dengan baik suara mesin juga tereduksi dengan baik yang cukup keras masuk ke dalam itu adalah suara kaki-kaki suara gesekan roda dengan asfal untuk feasibility mobil ini cukup bagus di depan itu wind seal besar ini suspensinya juga cukup keras cukup besar untuk pemantauan di sekeliling juga cukup terpantau dengan baik spionnya besar di tahun 2015 ketika mobil ini diluncurkan atau dibeli itu harganya dikisaran 500 juta rupiah lalu berapa harganya di pasaran mobil bekas setelah usianya 5 tahun mobil ini di pasaran mobil bekas harganya saat ini dikisaran 250 juta rupiah plus minus lah bisa di atasnya bisa di bawahnya tergantung kondisi dan selalu ada yang bertanya berapa pajaknya pajak mobil ini sekitar 6,7 juta rupiah itu di Jakarta lalu bagaimana dengan konsumsi BBM nya untuk dalam kota mobil ini bisa dibilang cukup boros dalam kecepatan sekitar 20 km per jam apalagi kalau stop and go itu cukup boros 1 liter itu sekitar 9 hingga 10 km sedangkan untuk dalam kota atau rute yang lancar atau di jalan tol itu cukup irin per liternya itu bisa dapat angka 14 hingga 15 km per liter lalu dengan usia mobil 5 tahun apa aja sih yang sudah mulai minta diganti atau minta jajan nah salah satunya itu adalah kaki-kaki jadi untuk yang mobil ini sih kebetulan kaki-kakinya baru diganti pemiliknya itu habis sekitar 6 juta rupiah sementara untuk spare part lain atau bagian-bagian lain itu sampai saat ini tidak ada masalah atau tidak atau belum ditemukan masalah elektrikalnya masih normal yang lain-lain juga masih normal dan demikian sobat ini vlog saya atau review saya tentang Honda new CR-V 2.4 Prestige tahun 2015 yang fast lift jika Anda suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan bagi Anda belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan berpahala jika ada pertanyaan ada komentar atau ada masukan atau mungkin ada ralat ada kesalahan di saya mungkin riset saya salah mungkin silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai ketemu di vlog saya selanjutnya bye-bye bye-bye